Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ Di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya melakukan limitasi bandwidth menggunakan simple QI Dengan menerapkan teknik Bruce Time di dalamnya Mau tahu caranya gimana? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja Oke, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya melakukan limitasi bandwidth dengan menggunakan simple QI Masih di simple QI, dengan menerapkan yang namanya teknik Bruce, Bruce Time Nah, apa itu Bruce Time? Bruce Time itu adalah sebuah fitur pada mikrotik Yang memungkinkan sebuah komputer user akan mendapatkan nilai bandwidth yang lebih dalam selang waktu tertentu Jadi, nggak bakalan terus-terusan Jadi, misalnya ketika bandwidth yang kita setting itu nilai max limitnya itu sebesar 6 MB Dan nilai Bruce-nya itu sebesar 8 MB Jadi, kalau misalnya waktu pas lagi pertama kali dia jalanin Si Bruce ini akan menjalankan bandwidth yang lebih besarnya yaitu 8 MB Dalam hitungan berapa detik atau berapa second gitu Dan penerapan Bruce ini itu sangat cocok digunakan untuk komputer yang melakukan browsing gitu Sedangkan untuk yang melakukan downloading itu nggak berpengaruh gitu ya Karena Bruce ini hanya mempercepat waktu proses download Waktu pas lagi di awal ketika kita melakukan akses gitu Jadi, kalau misalnya kita melakukan downloading ya nggak akan berasa gitu ya Karena bandwidth yang diberikan itu sifatnya cuma beberapa second aja gitu Ya, sebenarnya sih bisa aja kita lakukan untuk pemberian kapasitas bandwidthnya ini Yang melebihi dari kapasitas nilai bandwidth maksimumnya Tapi, itu akan berpengaruh juga ya terhadap jaringan yang ada gitu Jadi, makanya Bruce time ini biasanya hanya diberikan dalam hitungan beberapa second aja Atau beberapa detik gitu Nah, untuk di dalam Bruce time ini itu ada 3 konfigurasi yang harus kita lakukan gitu Ada 3 penilaian yang harus kita masukkan ke dalamnya gitu Yaitu yang pertama ada yang namanya disebut dengan Ada yang disebut dengan yang namanya Bruce limit Ada namanya Bruce limit Nah, Bruce limit ini itu adalah nilai bandwidth maksimum yang diterima oleh user Ketika Bruce itu terjadi gitu Nah, nilai Bruce limit ini harus lebih besar dari nilai max limitnya atau MER-nya gitu Jadi, kalau misalnya nilai MER-nya itu adalah 6 MB Maka, bandwidth yang akan diberikan sama si Bruce limit ini Yang kita masukkan nilainya adalah harus lebih dari 6 MB Misalnya 8 MB atau 10 MB Dan itu tergantung dari bandwidth yang ada di dalam jaringan gitu ya Kalau misalnya bandwidth yang ada di dalam jaringan ada 8 MB Berarti untuk max limitnya kita setting hanya 6 MB aja gitu Jangan di setting 8 MB gitu Jadi, sisa 2 MB ini akan diberikan ketika Bruce itu terjadi gitu Jadi, totalnya jadi 8 MB gitu Dari nilai max limitnya itu adalah 6 MB Kemudian terjadinya Bruce, maka akan ditambahkan 2 MB lagi Jadi, 8 MB Nah, dalam selang beberapa waktu baru dia akan kembali lagi ke nilai MER-nya gitu Atau nilai max limitnya gitu ya Nah, kemudian yang kedua ada lagi namanya Burst Time Gitu ya Nah, Burst Time ini itu merupakan periode waktu yang digunakan untuk menghitung data rata-rata gitu ya Jadi, Burst Time ini bukan waktu yang diberikan ketika Bruce-nya itu terjadi gitu Proses Bruce-nya terjadi Jadi, ini adalah proses rata-ratanya gitu Dan, Burst Time ini jadinya bukan lamanya terjadinya Bruce gitu ya Jadi, lamanya terjadinya Bruce itu harus dilakukan sebuah perhitungan gitu Nah, perhitungannya gimana? Nanti kita pelajarin gitu ya Oke, nah kemudian ada lagi namanya Burst Result Gitu ya Burst Result Nah, Burst Result ini adalah nilai yang digunakan untuk menentukan kapan Bruce bisa dijalankan gitu ya Dan kapan Bruce harus dihentikan Jadi, Burst Result ini adalah untuk menentukan kapan Bruce terjadi dan kapan Bruce itu harus dihentikan gitu ya Nah, umumnya nilai Burst Result ini biasanya itu adalah 3 per 4 dari Max Limitnya gitu ya Jadi, kalau misalnya kita lihat di sini berarti kita simpulkan bahwa jika data lebih kecil dari Burst Result maka Burst itu akan dijalankan gitu Dan jika data rate itu lebih kecil atau sama dengan dari Burst Result maka Burst itu akan dihentikan gitu Jadi, kesimpulannya seperti itu gitu Nah, terus bagaimana untuk melakukan perhitungannya? Caranya gini Contohnya gini Misalnya, jika nilai MIR atau Max Limit yang ada di dalam jaringan itu adalah 6 MB gitu ya Dan nilai CIR-nya itu adalah atau nilai Limit Add-nya itu adalah 3 MB gitu ya Jadi, kalau misalnya kita hitung menggunakan perhitungannya yang pertama yaitu adalah kita tentukan dulu nih nilai Burst Result-nya gitu ya Oke, nah untuk nilai Burst Result, Burst Result Nah, kalau misalnya kita hitung Burst Result-nya itu adalah Burst-nya adalah 3 per 4 ya Dari nilai Max Limit-nya gitu Berarti ini 3 per 4 kita kalikan dengan Max Limit-nya gitu ya Max Limit Nah, kalau misalnya kita ketahui Max Limit-nya itu adalah 6 MB gitu ya Berarti di sini nilai dari Burst Result-nya itu adalah sekitar 4,5 MB gitu ya Jadi, nilai Burst Result-nya itu adalah 4,5 MB gitu Nah, berarti di sini kita sudah ketahui nih Burst Result-nya Nah, untuk langkah selanjutnya adalah nilai Burst Limit-nya gitu ya Burst Limit-nya itu berapa nilainya gitu Nah, kalau misalnya kita hitung berarti Burst Limit-nya Limit ya Nah, Burst Limit ini itu harus lebih besar daripada Max Limit Max Limit-nya itu adalah 6 MB Berarti di sini kita pastikan bahwa jaringan kita total bandwidth-nya itu adalah 8 MB Gitu ya Jadi, total bandwidth yang ada di dalam jaringan itu harus 8 MB gitu Jadi, kalau misalnya bandwidth kalian ada 6 MB ya kalian kurangin aja lah 2 MB gitu di dalamnya Jadi, sisanya itu adalah untuk Burst Limit-nya gitu ya Oke, nah kemudian lanjut lagi ke Burst Time gitu ya Burst Time Nah, untuk Burst Time-nya itu adalah kita beri waktu sekitar 60 second Gitu ya Jadi, ingat nih Burst Time itu bukan lamanya waktu Burst yang akan kita berikan ke dalam jaringan gitu ya Tapi, untuk menghitung nilai rata-ratanya gitu Jadi, kalau misalnya kita ketahui di sini adalah Burst Result-nya adalah sekitar 4,5 MB atau 4 MB lah gitu ya Kemudian, Burst Limit-nya itu adalah 8 MB dan Burst Time-nya adalah 60 second gitu Jadi, nanti kita lakukan perhitungannya baru kita akan tahu nih berapa lama kita akan memberikan nilai Burst Limit-nya yaitu 8 MB ke dalam jaringan kliennya gitu ya Oke, nah untuk rumusnya Nah, rumusnya itu adalah berapa lama waktu Burst ya Lama Burst yang diberikan ya Nah, rumusnya itu adalah sama dengan Burst Result, Burst T ya Dibagi dengan Burst Limit Kemudian dikali dengan Burst Time Yang ini Burst Result, ini Burst Limit, dan ini Burst Time gitu ya Jadi, kalau misalnya kita lihat di sini, Burst Time-nya itu Eh, Burst Time, Burst Result-nya itu adalah 4 MB gitu ya Nah, untuk perhitungannya 4 MB ini harus kita pecah jadi kilobet gitu Berarti, kita harus menghitung berapa kilobet-nya gitu dari 4 MB Nah, kalau misalnya kita ketahui bahwa 1 MB-nya itu adalah 1024 KB gitu Jadi, 4 kali 1024 KB gitu Jadi, kalau misalnya kita hitung berarti totalnya itu adalah 4096 gitu ya 4096 dibagi dengan Burst Limit-nya Nah, Burst Limit-nya ini adalah 8 MB Berarti 8 MB dikali 1024 juga Berarti totalnya adalah 8192 gitu ya Kemudian, Burst Timenya Nah, Burst Timenya itu berapa? Burst Timenya itu yang kita berikan tadinya adalah 60 second ya 60 second gitu Jadi, kalau misalnya kita hitung 4096 dibagi 8192 itu adalah 0,5 ya 0,5 gitu ya Nah, 0,5 ini dikali 60 second gitu Jadi, totalnya adalah 30 second Jadi, di sini bisa kita lihat hasilnya Bahwa bandwidth Browse Limit-nya yang akan diberikan ke klien Itu akan diberikan selama 30 second atau 30 detik gitu Jadi, ketika si klien ini melakukan browsing Dia akan mendapatkan bandwidth Browse Limit-nya itu sebesar 8 MB selama 30 second gitu Nah, setelah 30 second, maka dia akan kembali lagi ke Max Limit-nya gitu Max Limit-nya adalah 6 MB Berarti nanti pas sudah sampai 30 menit atau 30 second Dia akan kembali ke Max Limit-nya yaitu 6 MB gitu Dari 8 MB turun kemudian jadi 6 MB gitu Dan proses turunnya juga nggak langsung jatuh gitu aja ya Dari 8 MB langsung 6 MB, nggak Tapi ada proses penurunan bandwidth gitu ya Jadi, dari 8 kemudian 7 kemudian baru ke 6 gitu Jadi, ada proses penurunan bandwidthnya gitu Jadi, nggak langsung jatuh gitu aja gitu Lalu, bagaimana cara untuk mengimplementasikan hasil perhitungan tersebut Kedalam Limitasi Bandwidth pada Mikrotik? Let's go kita konfig Oke, untuk topologi yang kita gunakan itu masih sama ya Seperti di video tutorial sebelumnya gitu ya Dimana kalian harus melakukan konfigurasi default gateway Agar setiap masing-masing klien dapat terkoneksi ke internet gitu ya Dan di sini juga kalian harus pastikan ya Bahwa setiap masing-masing klien sudah terkonfigurasi IP address Sehingga bisa dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu Jika kalian lupa cara untuk melakukan konfigurasinya Kalian bisa lihat di video link di sebelah sini ya Oke Atau bisa juga kalian melihatnya di deskripsi di video ini Oke, di sini kita akan melakukan remote terhadap Mikrotik Dengan menggunakan Windows Client 1 ya Kita klik di bagian Windowsnya Dan di sini kalian harus pastikan ya Bahwa setiap masing-masing klien Itu tidak ada aktivitas download Atau aktivitas untuk melakukan update terhadap Windowsnya gitu ya Oke, kita klik di bagian Winbox untuk melakukan remote-nya Kemudian kalian klik di bagian MAC address-nya gitu ya Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi Di sini kalian harus pastikan bahwa konfigurasi sebelumnya itu sudah terhapus gitu ya Nah, caranya ya kalian tinggal klik aja di bagian QIWI Karena kita di video sebelumnya adalah melakukan konfigurasi limitasi bandwidth ya Menggunakan priority gitu Nah, di sini kalian harus hapus konfigurasi sebelumnya Yaitu dengan cara klik di bagian bandwidthnya Kalian blok semuanya Kemudian kalian hapus dengan menggunakan tombol min gitu ya Tombol min ini artinya remove gitu ya Oke, kalian klik dan di sini akan menghapus semua konfigurasi yang telah kita lakukan sebelumnya gitu Oke, nah kalau misalnya sudah langkah selanjutnya adalah Kita melakukan konfigurasi dengan penerapan perhitungan sebelumnya gitu ya Yang sebelumnya kita lakukan gitu Nah, di sini konfigurasi yang akan kita lakukan itu menggunakan dua cara gitu ya Yaitu dengan menggunakan mode text dan mode GUI gitu Nah, untuk kliennya di sini saya gunakan dua klien gitu Yaitu klien 1 dan klien 2 Dan dua-duanya menggunakan Windows gitu ya Oke, nah untuk langkah pertama adalah kita lakukan konfigurasi dengan menggunakan mode CLI dulu nih gitu ya Biar kalian bisa ya melakukan konfigurasi menggunakan mode CLI dan GUI-nya juga gitu Nah, untuk konfigurasi CLI di sini kita gunakan new terminal gitu Jadi kalian klik di bagian new terminalnya Kemudian kalian lakukan konfigurasi limitasi bandwidth dengan menggunakan Bruce gitu Nah, untuk konfigurasinya yang pertama adalah kita lakukan konfigurasi untuk parent-nya dulu gitu ya Jadi penerapan Bruce ini kita terapkan di konfigurasi parent and shield Oke, sebelum kita melakukan konfigurasi untuk mode parent-nya Di sini kita harus pastikan dulu nih bahwa bandwidth yang kita miliki itu bandwidth-nya berapa gitu ya Nah, di sini kalian bisa menggunakan aplikasi yaitu adalah speedtest gitu ya Nah, di sini kita cek dulu nih bandwidth yang saya miliki di dalam jaringan gitu berapa ya Dan kalian lakukan hal yang sama gitu ya Untuk melihat kapasitas bandwidth yang ada gitu Oke, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa bandwidth yang saya miliki itu hampir 22 Mbps 23 lah atau segala macam gitu Nah, di sini kemungkinan jaringan saya lagi ada orang lain gitu Makanya bandwidth-nya agak kecil gitu ya Dan untuk upload-nya di sini upload yang saya miliki itu sekitar 75 atau 76 Mbps lah gitu ya Dan kita tunggu sampai proses ini selesai dulu ya Oke, nah di sini kalau misalnya kita lihat bahwa bandwidth download yang saya miliki itu sebesar 27 Mbps Dan upload-nya itu adalah 75 Mbps gitu Kemungkinan lagi ada proses download nih di dalam jaringan saya Makanya bandwidth-nya agak berkurang gitu Beda dengan download dan upload-nya gitu ya Nah, ini kalian harus pastikan nih nilai bandwidth yang kalian miliki di dalam jaringan kalian itu berapa gitu Kalau misalnya di sini saya lihat untuk bandwidth download-nya itu 27 Mbps gitu Sedangkan di perhitungan yang kita lakukan sebelumnya itu adalah bandwidth download-nya itu adalah 8 Mbps gitu Jadi saya bisa menggunakan perhitungan yang sebelumnya gitu ya Yaitu di mana bandwidth yang digunakan itu adalah atau bandwidth yang didapat di dalam jaringan itu sebesar 8 Mbps gitu Jika bandwidth kalian kurang dari 8 Mbps dari hasil speed test ini Berarti kalian harus melakukan perhitungan ulang gitu ya Terhadap penggunaan brush time-nya gitu ya Oke, nah karena di sini bandwidth saya mencukupi untuk 8 Mbps-nya Maka baru kita melakukan konfigurasi selanjutnya yaitu konfigurasi parent-nya dulu gitu ya Konfigurasi parent di sini adalah konfigurasi untuk total keseluruhan bandwidth yang ada di dalam jaringan kalian gitu ya Nah, untuk konfigurasinya yaitu adalah kalian gunakan perintah kuiwi Sorry, grupnya gede semua Kuiwi Simple Add name Nah, untuk name-nya ini adalah kita beri nama dengan total bandwidth gitu ya Atau total keseluruhan bandwidth gitu Misalnya di sini saya beri nama total BW gitu ya Kemudian target-nya Nah, target-nya ini adalah IP network yang ada di dalam jaringan kalian gitu IP network-nya berapa Kalau IP network yang ada di dalam jaringan saya itu IP-nya adalah 192 168 1.0 Slash 24 Gitu Nah, kemudian kita masukkan max limit-nya Oh, sorry Max limit-nya Nah, max limit ini adalah total keseluruhan bandwidth yang ada di dalam jaringan kalian gitu Nah, karena total bandwidth saya lebih banyak Berarti di sini saya bisa masukkan misalnya untuk total upload-nya itu adalah 4 MB Sedangkan untuk total download-nya yang tadi kita lakukan perhitungan yaitu 8 MB Gitu Jadi konfigurasinya seperti ini Dan kalau misalnya udah kalian tinggal tekan enter aja gitu Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita lakukan konfigurasi untuk shield-nya Yaitu untuk klien setiap masing-masing klien gitu Nah, misalnya di sini untuk konfigurasi yang kita lakukan adalah untuk klien 1 gitu Nah, konfigurasinya yaitu kita gunakan perintah kwiwi, sorry kwiwi simple add name Nah, untuk name di sini saya beri nama klien 1 gitu Jadi di sini saya masukkan klien strip 01 gitu Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita masukkan targetnya nih Nah, target di sini adalah IP address di klien 1 IP addressnya berapa Nah, untuk IP address di klien 1 yang ada di komputer saya ini yaitu adalah 192.168.1.2 gitu ya Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tentukan max limitnya gitu Max limit atau nilai MER-nya gitu Nilai MER ini harus lebih rendah daripada parentnya gitu ya Karena yang kita ketahui bahwa untuk nilai max limit ini atau nilai MER-nya itu akan diberikan ketika proses bruce selesai dilakukan gitu Dan proses bruce yang terjadi itu akan menggunakan nilai parentnya Yaitu nilai max limit yang ada di dalam jaringan kita Yaitu sebesar 8 MB Berarti kalau misalnya kita lakukan perhitungan Berarti di bawahnya misalnya kita berikan yaitu adalah 6 MB nilai MER-nya Jadi ketika dia melakukan download pertama kali Maka dia akan mendapatkan nilai max limitnya yaitu 8 MB Setelah itu setelah 30 second selanjutnya atau 30 detik selanjutnya Dia akan turun, lama-lama akan turun menjadi 6 MB gitu ya Dan disini berarti kita masukkan max limitnya Itu adalah sesuai dengan perhitungan yang tadi ya Yaitu sebesar 2 MB untuk upload Dan 6 MB untuk downloadnya gitu Jadi perhitungan yang sebelumnya itu adalah nilai MER yang ada di setiap masing-masing lain ya Bukan di parentnya Oke Nah kemudian langkah selanjutnya yaitu adalah kita masukkan priority Jadi disini kalian harus menggunakan priority gitu ya Karena apa? Karena kita pengennya adalah konfigurasi limitasi yang brusenya ini yang akan diterapkan di dalam jaringan Makanya disini kita harus setting priority-nya adalah priority yang terbesar Yaitu 1 untuk upload dan 1 untuk download gitu ya Oke Nah kalau misalnya udah kita masukkan limit add-nya Atau nilai CIR-nya Nah karena disini ada 2 klien ya berarti untuk upload dan download-nya kita bagi 2 gitu ya Berarti disini bisa dihasilkan bahwa nilai CIR-nya itu adalah 1 MB untuk upload dan 3 MB untuk download gitu ya Oke Nah kalau misalnya udah langkah selanjutnya adalah baru kita masukkan untuk brusenya gitu ya Nah untuk yang pertama itu adalah brus limit gitu ya Nah brus limit yang kita lakukan, yang kita lakukan perhitungan yang tadi itu adalah total max limitnya Total max limitnya berapa Nah disini total max limitnya yang diambil adalah yang di parent-nya yaitu 8 MB Nah karena perhitungannya hanya untuk download-nya aja maka untuk nilai upload-nya kita tidak masukkan Berarti disini kita masukkan angka 0-nya aja gitu ya Kemudian garis miring baru nilai max limitnya berapa gitu ya Atau nilai download-nya berapa Yaitu adalah 8 MB Nilai download keseluruhan Oke Nah kemudian setelah brus limit baru kita masukkan brus result Gitu ya Nah untuk brus result ini merupakan 3 per 4 dari max limitnya gitu ya 3 per 4 dari max limitnya itu totalnya adalah untuk downloadnya aja yaitu sekitaran 4 MB Gitu ya Berarti disini kita masukkan 0 kemudian slash 4 M Gitu ya Nah setelah masukkan brus result maka langkah selanjutnya adalah kita masukkan brus timenya gitu ya Brus timenya yang kita lakukan perhitungan yang tadi itu adalah 60 second gitu Berarti disini kita masukkan 0 slash 60 second gitu Secondnya S nya tidak perlu dimasukin gitu ya Oke Nah kemudian baru kita masukkan parentnya gitu ya Langkah terakhir adalah masukkan parentnya Parentnya itu adalah kita masukkan ke bagian total bandwidth gitu Jadi kalau misalnya kita masukkan disini Parentnya Itu adalah total bandwidth gitu Jadi konfigurasinya bentuknya adalah seperti ini Nah kalau misalnya udah kalian tekan enter aja Dan kalau misalnya kita lihat hasil konfigurasi yang kita lakukan Kita gunakan perintah kwiwi simple print Hasilnya jadinya seperti ini Gitu ya Jadi disini kalian harus lihat bahwa total bandwidth itu letaknya adalah paling atas Kemudian klien 0 satunya itu adanya di paling bawah gitu Seperti biasa ya Kalian harus tahu bahwa penggunaan bandwidth yang kita lakukan Konfigurasi yang kita lakukan itu akan dibaca dari atas sampai bawah Kemudian kita lihat di bagian priority nya gitu ya Oke Nah kalau misalnya udah berarti disini kita tinggal melakukan pengetesan nih Pengetesan bandwidth yang ada di dalam jaringan kita Apakah dia akan mendapatkan nilai brusenya atau enggak gitu Selama 30 second gitu Nah disini untuk melakukan pengetesannya Kalian harus pastikan ya bahwa jaringan kalian itu tidak adanya traffic gitu ya Tidak ada traffic download yang ada di Windows gitu Kalian harus pastikan bahwa Di bagian text manager, di bagian internetnya Trackputnya itu receive-nya adalah 0 gitu ya Nah untuk melakukan pengetesan bandwidth yang kita lakukan Dari hasil konfigurasi brusenya yang kita lakukan Disini kalian harus menggunakan b-test gitu ya Kenapa enggak pakai speedtestnya aja pak Kalau misalnya kita pakai speedtest kita enggak akan tahu nih Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan brus gitu Kalau misalnya kita menggunakan b-test itu bisa ketahuan tuh Dari menit keberapa sampai menit keberapa gitu ya Dan graphicnya pun akan terlihat gitu Makanya disini saya rekomendasikan untuk penggunaan brusenya di testnya menggunakan b-test gitu ya Jadi kalian harus download dulu b-testnya Dan juga kalian harus melakukan konfigurasi pengaktifan b-test untuk mikrotik yang kita miliki gitu Nah kalau misalnya kalian lupa kalian juga bisa melihat di video tutorial di sebelah sini gitu ya Oke Nah disini karena saya sudah melakukan konfigurasi berarti saya tinggal jalanin aja nih b-testnya gitu ya Nah disini yang harus kalian perhatikan adalah di bagian addressnya ini adalah IP gateway yang ada di mikrotik kalian Dan IP gatewaynya berapa gitu ya Nah kemudian protokolnya adalah TCP, directionnya adalah receiver Karena kita melakukan proses downloadnya aja Karena brusenya hanya untuk downloadnya aja Untuk uploadnya nggak perlu gitu ya Karena memang browsing itu ya download gitu Bukan proses upload Nah kemudian untuk local tx-nya ini kita besarkan jadi 100 juta gitu ya 1, 100, 123, 123 gitu ya Nah kemudian yang bawahnya remote-nya juga sama 1, 123, 123 gitu ya Nah untuk yang connectionnya ya satu aja gitu Proses downloadnya untuk satu aja Kemudian user dan passwordnya ini karena saya tidak menggunakan password ya di mikrotik saya Ini nggak benar sih Seharusnya ada password ya gitu ya untuk mengamankan mikrotik kalian gitu Jangan lupa ya kalian harus melakukan konfigurasi password Oke, nah karena disini saya nggak menggunakan password ya saya kosongkan aja ya Nah kalau misalnya udah kalian tinggal klik di bagian menu startnya Nah disini kita tinggal lihat nih Kapasitas bandwidth yang ada di dalam jaringan kita itu ketika melakukan proses download seperti apa Nah disini dia akan sampai ke nilai max limitnya yaitu 8 MB Berarti disini proses brusenya itu sedang berlangsung gitu ya Nah dia akan mendapatkan bandwidth max limitnya itu selama 30 second Jadi kalau misalnya kita lihat disini ya pasti dia akan mendapatkan bandwidth max limitnya selama 30 second Dan kemudian dia akan turun nih Turunnya itu nggak langsung drastis ya Jadi dari 8 MB kemudian turun 7, 6 dan langsung ke max limit atau nilai MIR-nya gitu Yang kita konfigurasi di klien 1 yaitu sebesar 6 MB Maka kalau misalnya kita lihat disini ada grafiknya ya Bentuknya seperti ini jadinya Jadi yang pertama bandwidthnya itu akan naik jadi 8 MB Dapat nilai max limitnya atau brusenya 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 limitnya yaitu 8 MB Kemudian dia akan turun nih jadi 6 MB Nah ini ketika dia melakukan browsing pertama kali juga akan mendapatkan bandwidth yang sama gitu Ketika dia browsing maka dia akan mendapatkan nilai max limitnya dulu nih Nilai parentnya dulu nih yaitu 8 MB Kemudian dia akan turun gitu ya Dapat 8 MB itu selama 30 second Kemudian dia akan turun jadi 6 MB gitu Sebesar nilai MIR-nya yang ada di klien 1 Jadi bukan yang di parentnya gitu Dan kalau misalnya kita stop dan kalau misalnya kita lihat ya Kita lakukan perhitungan waktunya Ketika kita lihat disini misalnya disini terjadinya brusenya itu Perpindahan ya dari 73 sampai 81 ya Kita hitungnya dari situ Nah kalau misalnya kita lihat disini itu detiknya adalah 26.09 ya Kemudian kita lihat lagi sampai ke bagian paling ujung Ketika dia sudah turun itu adanya di 43 ya 43, 46 berarti ya hampir 30 second ya Gitu Oke disini hampir Kalau ini kalau misalnya kita geser sedikit dia akan berubah ya Ini 41 26, 41 26, 48 48 Kesininya berarti 0.9 Ya hampir 30 second ya Atau 30 detik ya Kalau misalnya kita lakukan perhitungan yang tadi gitu Kalau misalnya videonya diulang-ulang juga pasti bakalan kelihatan tuh Berapa detik dia akan mendapatkan brus limitnya gitu ya Atau nilai maksimum yang ada di dalam jaringannya dia gitu Dan dia akan turun di perlahan jadi 6 mega Gitu ya Jadi kalau misalnya kita tarik dari sini sampai sini itu sebesar 30 second Gitu Nah kemudian bagaimana cara untuk melakukan konfigurasi dengan menggunakan mode GUI-nya Nah untuk mode GUI-nya ya berarti disini kalian tinggal klik aja di bagian GUI-nya Kemudian kalian klik tanda plusnya Kemudian di bagian tab generalnya Ini kalian masukkan namanya itu adalah untuk yang klien yang selanjutnya Misalnya disini untuk klien 2 Berarti disini kita masukkan klien strip 02 Gitu ya Nah kemudian untuk bagian targetnya ini adalah IP address yang ada di klien 02 IP address di klien 02 berapa Disini misalnya di klien saya IP address untuk klien 02 itu adalah 192.168.1.3 Gitu ya Kemudian max limitnya Nah max limit disini adalah max limit yang untuk di kliennya gitu ya Bukan max limit parentnya gitu Max limit untuk di kliennya itu adalah 2 mega untuk upload Kemudian 6 mega untuk downloadnya Nah ini 6 mega nya gak ada pilihan ya Jadi harus di ketik manual 6 mega gitu ya Kemudian brush limitnya Brush limitnya itu adalah nilai target download yang ada di parentnya Yang ada di parentnya berapa? Yaitu adalah 8 mega gitu ya Nah disini yang harus kalian lihat itu adalah kita masukkan di bagian target downloadnya aja gitu ya Bukan di bagian target uploadnya gitu ya Karena kita melakukan perhitungannya hanya untuk di bagian downloadnya aja gitu ya Nah kemudian untuk brush resultnya yaitu adalah 3 per 4 dari max limit yang ada di parent Max limit yang ada di parent berarti totalnya itu adalah 4 mega Berarti disini kita masukkan 4 mega Nah untuk brush timenya Nah untuk brush time disini itu adalah nilai rata-rata brush time yang kita masukkan yang sebelumnya di perhitungan yaitu 60 second Gitu jadi kita masukkan 60 second Kemudian kita masuk lagi ke bagian advannya Nah ke bagian advannya ini adalah di bagian limit add Limit addnya ini adalah nilai cir yang kita gunakan gitu Nah berarti dari max limit yang ada, yang ada di client itu kita bagi 2 Karena clientnya ada 2 gitu Jadi disini kita masukkan yaitu adalah 1 mega untuk download, eh upload Kemudian 3 mega untuk downloadnya gitu Nah kemudian di bagian priority-nya Nah priority-nya ini kita samakan dengan client 1 Yaitu 1 untuk upload dan 1 untuk download gitu Nah setelah itu di bagian parentnya kita arahkan ke bagian total bandwidth Nah kalau misalnya udah tinggal kalian klik apply Kemudian oke Ini nggak kelihatan ya karena saya gedein gitu ya Jadi nggak kelihatan Jadi bentuknya sama seperti ini gitu Nah kalau misalnya kita lakukan percobaan di clientnya Apakah dia akan mendapatkan nilai CIR-nya, eh nilai MIR-nya dan juga brush timenya atau nggak gitu ya Nah kita klik di bagian client 2 Kita tes juga dengan menggunakan bit test gitu ya Dan disini kalian harus pastikan juga ya Bahwa client 2 ini tidak melakukan aktivitas download gitu ya Atau aktivitas update gitu Jadi Windows update-nya kalau bisa kalian matikan gitu ya Oke seperti yang konfigurasi yang kita lakukan di client 1 juga sama kayak gitu juga ya Ini jadi 100 juta Nah password-nya nggak usah Dan kita coba tes dengan klik tombol start Apakah dia akan mendapatkan brush timenya juga atau nggak ya Kita lihat Nah dia akan naik nih Naik terus sampai 8 MB Nah dia udah dapet Mulai dapet ini ya 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 Brush limitnya ya Yaitu 8 MB Terus selama 30 second Dia akan mendapatkan brush limit tersebut gitu ya Sampai 8 MB Terus-terusan Dan nanti dia akan turun tuh Turun perlahan-lahan sampai nilai MIR-nya MIR yang ada di client gitu ya Bukan di parent Gitu Nah dia akan turun nih Nah dia prosesnya turun nih Terus sampai ke 6 MB Gitu Oke dia akan turun nih Sampai 6 MB Dan dia akan dapat nilai MIR-nya Gitu MIR-nya adalah 6 MB Gitu Nah bagaimana kalau misalnya kita jalankan bareng-bareng nih Antara client 1 dan client 2 Apakah dia tetap akan mendapatkan nilai MIR-nya atau nggak Gitu ya Kita lakukan tes aja Nah ini Windows-nya saya kecilkan dulu Biar prosesnya kelihatan ya Kemudian saya buka di client 1-nya Client 1-nya juga saya kecilkan juga Gitu ya Nah Saya kasih ke samping dulu Ini Saya biar kelihatan ya Ini biar saya kelihatan ya Oke Nah kemudian kita coba Ini kita stop dulu Ini saya kebawahin Nah kemudian kita jalankan bareng-bareng nih Ini start Ini start Apakah dia tetap akan mendapatkan nilai Bruce limitnya atau nggak gitu ya Oke Kalau misalnya kita lihat di sini Nah kalau misalnya kita jalankan dua-duanya Berarti karena priority-nya sama ya Karena priority-nya sama ya Berarti bandwidthnya akan dibagi sama rata gitu Oke Dia akan dibagi sama rata Jadi sama-sama dapat 4 MB Dua-duanya Kemudian Dia akan turun atau nggak Selama 30 second gitu ya Oke Di sini Kayaknya dia akan melakukan tarik-tarikan bandwidth ya Ternyata Oke Kita tunggu sampai prosesnya selesai Apakah dia turun atau nggak ya Atau tetap sama gitu ya Kayaknya sih tetap sama ini Dapatnya 8 MB Seharusnya kan dia dapat nilai max limitnya ya Kita cek dulu nih Dia harusnya turun jadi 3 MB Oke Oke ternyata nggak ya Oke ternyata nggak ya Ternyata dia tetap menggunakan bandwidth yang Nilai MIR-nya gitu ya Nilai MIR-nya itu kan 6 MB Gitu Jadi pasti akan di bawah 6 MB gitu Sesuai dengan Ini aja Sesuai dengan Apa namanya Sesuai dengan Konfigurasi Download di MIR-nya gitu ya Jadi 6 MB Ini 6 MB ya pasti Bakalan kebagi sama rata Nah Kalau misalnya kita lihat di sini Dia akan sebagi sama rata gitu ya Jadinya 4 MB 4 MB Jadi nggak kelihatan gitu ya Seharusnya sih Kita turunkan Jangan Sama persis Cuman 2 MB gitu ya Seharusnya kita turunkan Jadi 3 MB Atau 2 MB gitu Biar kelihatan Dapat Bruce-nya itu Jalan atau nggak gitu Nah kalau misalnya kita jalanin Bareng-bareng ya Otomatis dia Karena di bawah Dari nilai MIR Makanya dia bakalan Dapat 4 MB Dibagi 2 Gitu ya Jadi kalau misalnya kita lebihkan di bagian parent-nya Kemungkinan dia akan terlihat brusenya Tapi kalau misalnya dia seperti ini Ya nggak akan kelihatan brusenya Jadi seharusnya Nggak 8 MB ya Seharusnya lebih dari 8 MB gitu Misalnya 10 MB atau 20 MB lah Baru kelihatan brusenya Gitu ya Oke dari sini dapat disimpulkan bahwa Konfigurasi brusetime Untuk setiap masing-masing klien Dengan bandwidth 8 MB Di setiap masing-masing klien Untuk waktu selama 30 detik Telah berhasil dilakukan Gitu ya Dengan melihat hasil bandwidth Yang telah kita tes Dengan menggunakan bit test gitu ya Oke sampai disini dulu Perjumpaan kita kali ini Jangan lupa untuk mengklik like Comment share Dan subscribe video ini Jika video ini bermanfaat buat kalian Sampai bertemu lagi Di video tutorial berikutnya Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh